Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Anton Yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya Hari ini saya akan membahas mengenai wifi atau wifi Kenapa wifi tidak bisa connect internet? Kenapa wifi-nya tidak bisa connect ke internet ya Jadi disini statusnya itu not connected ya Atau not available gitu ya Nah disini wifi-nya nggak bisa Padahal di rumah ini itu ada hotspot atau ada wifi-nya ya Tapi kenapa nggak bisa disini nggak muncul sama sekali Nah untuk permasalahan seperti itu ya Gampang teman-teman Oke, kita akan mulai saja Bagaimana cara mengatasi wifi yang tidak bisa terhubung ke internet ya Wifi tidak bisa connect Oke, caranya teman-teman masuk ke window explorer Klik ini ya Di PC ini kita klik kanan aja Lalu klik properties Nah disini teman-teman cari device manager ya Nah ini device manager Kalau nggak ada di sebelah kiri coba cek di sebelah kanan ya di sebelah sini Kadang suka beda Klik Oke ini saya besarkan dulu Nah disini teman-teman cari ini ya Network adapter Nah disini tuh kelihatan mana yang enable mana yang disable Nah yang ada tanda panah ke bawah seperti ini Ini namanya statusnya tuh disable Nah jadi tinggal aktifin aja ya Cara aktifin ya Teman-teman cari nah ini nih panah ke atas ya ada tulisannya tuh enable ya Teman-teman klik aja terus tunggu Nah tunggu Sampai nyala Oke Nah lalu kita akan cek Disini Nah langsung connected hotspot ya Ini hotspot dari handphone saya Dari smartphone saya Kita akan langsung cek aja Internetnya nyambung atau nggak pakai google ya Nah oke Internetnya sudah nyambung ya teman-teman Oke gitu saja teman-teman ya Cara mengatasi wifi not connected Atau wifi nya tidak bisa koneksi internet ya Oke Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya Oke thank you